Indonesia dan Malaysia punya kemiripan warisan budaya karena banyak penduduk di Semenanjung Malaka adalah imigran asal Indonesia. Dan ketika mereka datang, mereka juga membawa serta kebudayaannya, termasuk atraksi kuda kepang. Tapi seperti yang dilaporkan, beberapa kelompok di Malaysia tidak ingin atraksi ini diteruskan. Kita simak laporannya yang disusun dari Johor, Malaysia. Ketika keluarga Wak Miskon pindah ke Johor di awal abad 19 dari Pulau Jawa, mereka membawa serta tarian kuda kepang. Dan pada waktu siangnya sama-sama lah meneruk ke kampung. Dan pada sebelah malam tidak ada apa aktiviti, maka dia akan pakat-pakat wujudkan beberapa. Orang ini kalau berjirilah bawa budaya, bawa adatnya, bawa adat resamnya, maka wujudlah ada kuda kepangnya, ada barongannya. Paulin Fan mengelola sebuah kelompok yang mendukung berbagai bentuk kesenian tradisional Malaysia. Ia mengatakan, dari waktu ke waktu, kesenian tradisional yang dibawa kaum migran berkembang menjadi sesuatu yang unik di Malaysia. Wak Miskon sepakat kalau Malaysia tidak mencuri sesuatu dari Indonesia. Ia yakin kalau perdebatan ini telah dikompori oleh media. Tapi beberapa kelompok Islam di Malaysia tidak ingin kuda kepang menjadi bagian dari budaya nasional mereka. Dewan Agama Johor menyatakan kuda kepang itu haram dan meminta pertunjukan atraksi ini dilarang. Memang terdapat diubah. You know, I think the clash really is on just really the level of the official level. Because the practitioners themselves and the communities themselves don't see a clash between what they believe and them being Muslim and what they do. They don't see these as non-Islamic tradition. They are actually part of their identity as much as Islam is a part of their identity. Tapi para penampil kesenian ini mengatakan, kewajiban mereka lah melestarikan kesenian ini. Dan beberapa warga Indonesia senang melihat budaya Jawa tetap hidup di Malaysia. Karena saya belum terus terang saja, tadi terharu melihat ini. Ternyata masih ada orang Jawa di luar Indonesia yang masih mempertahankan warisan budaya Jawa. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih untuk perhatian Anda. Untuk ragam peristiwa lainnya, silakan berkunjung ke website kami portal kbr.com slash asiacalling. Saya Meli Sintia, sampai jumpa dalam program kami selanjutnya. Asia Calling, your window on Asia. Terima kasih telah menonton!